Intro Teman-teman, terutama pada proyek manajer, kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Kalau kita mengerjakan proyek, kita terbiasa dengan tools ya. Biasa menggunakan misalnya Microsoft Project, atau ada menggunakan Artemis, Primavera, atau tools-tools yang lain. Scrum juga ada banyak tools yang dipakai untuk mempermudah mereka melakukannya. Tetapi biasanya dalam konteks scrum itu sendiri, itu orang masih senang menggunakan yang namanya board. Kenapa? Karena bayangkan kalau orang yang scrum itu kan kita berada di satu tempat secara fisik biasanya. Dan untuk menjaga energi itu, sesuatu yang visible itu biasanya membantu mereka. Dibandingkan kita melihat di aplikasi atau di handphone. Nah itu biasanya mereka membuat yang namanya board, papan. Ya papan itu sebenarnya scrum board itu sederhana ya. Kalau di tools project management ada gancar gitu ya. Kalau scrum board ini isinya cuma tiga. Apa yang harus dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sudah selesai dilakukan. Nah jadi apa yang dilakukan produk backlog itu, ya itu to do itu, itu ditaruh di sebelah kiri. Dan biasanya alat yang paling senang mereka pakai, itu yang namanya post-it. Itu loh kertas yang kotak-kotak kecil ada lem gitu ya. Nah satu post-it itu isinya satu tas biasanya. Post-it ini ditempel, post-it ini ditempel. Nah jadi tugas kita adalah memindahkan backlog yang ada di to do, cepat-cepat ke tengah ke ongoing. Artinya sedang kita kerjakan. Dan yang mengerjakan ongoing juga punya semangat untuk cepat-cepat dari ongoing pindahkan ke finish. Pindahkan ke done. Nah memindahkan post-it itu dari satu tempat ke tempat yang lain, secara psychological itu ada suatu kepuasan tersendiri. Dibandingkan katanya cuma ngeklik-ngeklik aplikasi yang ada di layar atau di handphone. Nah dari situ juga seorang scrum master bisa melihat apakah terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Apakah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan dapat dengan mudah terlihat dari jauh. Dengan cara bisa melihat posisi dari post-it tersebut. Tentu saja ketika pagi hari mau dimulai scrumnya, semua ada di kiri kan, things to do. Sejalan dengan hari berjalan, lama-lama semua menuju ke tengah. Di tengah-tengah hari itu biasanya ada sebagian di kiri, sebagian besar di tengah. Dan ketika menjerang hari usai, ada yang di sebelah kanan. Artinya work done. Nah scrum board ini adalah tools yang bisa membantu kita untuk meningkatkan motivasi. Untuk meningkatkan kepuasan. Istilahnya sense of accomplishment. Karena kita sama-sama memiliki tujuan bersama. Hey, papan tulis itu dari kiri harus cepat-cepat ke kanan. Dari to do harus cepat-cepat ke ongoing. Dari ongoing harus cepat-cepat ke done. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton.